underline omong dikit tapi nyelekit bersama om Bob temukan di channel youtube om Bob Indonesia om Bob pemerintah menargetkan untuk vaksinasi secara massal per 1 Juli minimal 1 juta per harinya bagaimana om Bob menggarisbuai masalah ini ya ini memang kan yang namanya vaksinasi itu kan targetnya 70% dari penduduk Indonesia penduduk sebuah negara itu bisa selesai semua kalau itu terjadi namanya bahwa covid-19 ini sudah bisa diatasi yang diistilahkan dengan masyarakat sudah mencapai yang namanya herd immunity ya artinya sudah tidak bisa menularkan karena orang-orang sudah punya daya tahan tubuh semua jadi virus-virus yang gentayangan tadi itu tidak bisa macam-macam ya karena sudah kebal semua kalau 70% maka virus-virus tadi itu tidak bisa menemukan korban baru nah tapi sekarang penduduk Indonesia kan 200 juta lebih 70% nya kurang lebih 150 atau 160 juta ya bayangin kalau sehari itu bisa 1 juta itu diperlukan berapa bulan kan untuk mencapai 150 itu ya 150 hari kan setengah tahun mulai dari sekarang ini ya kira-kira ya 6-7 bulan 10 bulan tapi ini ya belum tentu karena target 1 juta itu kelihatannya gampang tapi ternyata kan susah peraturan-peraturan atau pelaksana-pelaksana tugas di lapangan itu sepertinya tidak sadar bahwa tugas ini adalah tugas mulia tugas yang berat tapi harus dilakukan nah sekarang petugas-petugasnya kalau kita lihat itu masih banyak yang aneh-aneh satu sasarannya kan semua penduduk Indonesia kan asal punya KTP ternyata ada yang maaf ini hanya untuk Tanggerang saja sudah ada yang ngantri bawa KTP-nya Jakarta maaf tidak boleh tidak cuma petugasnya yang bingung masyarakatnya yang di Tanggerang juga bilang jangan ini hanya untuk orang Jakarta ya dulu orang kadang tidak mau vaksin ada yang bilang ini bagaimana ini begitu secara agama juga bagaimana begitu ya tapi sekarang begitu lihat korbannya berjatuhan berjibun-jibun itu semua pada rebutan nah sekarang tidak cuma itu prosedurnya harus menunggu panggilan RW terutama di kota-kota kecil itu jadi sepertinya RW itu daripada tidak ada kerjaan dikasih fungsi untuk mendata dipanggilin orang yang mau vaksin RW RT kalau sudah begitu suruh bawa apa itu kartu keluarga waduh ini seperti mau minta kredit di bank aja takut ini bukan orangnya terus setelah itu antri ini yang gila lagi sorry bukan gila lah ya yang gak bener lah ya waktu mau divaksin diukur tinggi badannya berapa ini mau apa mau masuk akmil apa mau jadi TNI tinggi badannya berapa gak cuma itu lingkar perutnya berapa ini apa hubungannya tekanan darahnya dicek waduh sepertinya vaksinasi ini sesuatu yang luar biasa dan bahaya kalau tekanan darahnya kurang atau agak tinggi mungkin bisa mampus jadi dibikin semacam drama gula dicek cetak-cetak itu bagaimana kalau gulanya tinggi apa gak boleh apa boleh itu ada standarnya semua dari mereka padahal di Amerika itu betapa mudahnya orang untuk vaksin gak ditanyain macam-macam gak disuruh membawa kartu keluarga gak suruh tunggu panggilan orang datang ke supermarket datang saya mau vaksin silahkan tunggu 5 menit you mau yang apa mau Sinovac atau mau vaksin Nusantara itu tinggal minta aja begitu minta langsung dicuntik paspornya mana orang asing juga gratis di Amerika langsung dikasih catatan itu secara digital bahwa you sudah vaksin tanggalnya kapan jenis siapa nomor bahnya berapa selesai tunggu 10 menit begitu udah oke ya gak usah pamit cuman kasih tangan aja thank you thank you keluar disini enggak sekarang orang mau vaksin juga bingung mau cari dimana tanya-tanya ada yang datang ke tempatnya dokter praktek waduh sorry ini datanya perlu minta izin dulu misalnya seperti itu itu banyak sekali oh maaf ini hanya untuk kelurahan ini ini hanya untuk kecamatan ini yang disini hanya untuk kota madia yang kebupaten bukan disini enggak boleh nah ini kan bagaimana bisa tercapai 1 juta per hari ya kan diperlukan speed zaman sekarang itu untuk mencapai sesuatu itu yang paling penting itu kecepatan speed 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 ya apalagi kemarin presiden pada saat 17 Agustus hari kemerdekaan kita itu harus tercapai 3 juta per hari ini rasanya ya orang-orang kita ini begitu kalau sudah disemboyankan sudah selesai dianggap sudah jadi ya apalagi kalau kita lihat sikap-sikap petugasnya itu satu maaf suntik hanya berlaku mulai pagi jam 8 sampai jam 2 hari Jumat mungkin sampai jam 11 saja Sabtu libur minggu libur jadi mulainya hari Senin lagi nah ini gimana ya karena ini keadaan darurat mestinya ya buka dilaksanakan tugas suntik itu dari jam 8 pagi sampai sore jam 5 istirahat makan siang gantian jangan tutup hari libur tetap jalan pegawai negeri itu kan sudah dibayar bukan kerjanya hanya hari kerja kalau darurat ya kerja jadi ini sebetulnya diperlukan satu komando yang tegas agar supaya target untuk masyarakat Indonesia menjadi sehat itu bisa terwujud enggak cuman Om Do oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob